underline omong dikit tapi nyelekit bersama om Bob temukan di channel youtube om Bob Indonesia om Bob belum lama ini OTT Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sempat menggegerkan warga net bagaimana om Bob menggaris bawahnya selain ini luar biasa KPK pada bulan pertama sampai sekarang ini tahun 2022 sudah menangkap OTT 4 orang luar biasa ini hadiah bagi rakyat Indonesia ini menangkap koruptor yang paling mengejutkan yang kemarin itu seorang hakim di Surabaya ini kebetulan kok namanya juga disebut-sebut jadi kita juga ikut nyebut hitong hidayat ini ketangkap dengan tuduhan nanti kalau dia itu jual beli putusan dan kebetulan urusan atau di dalam mengadili nantinya dia adalah sebagai hakim tunggal lah hakim tunggal kan itu oknum pengacaranya itu kan jadi seneng rundingannya ya rundingannya ya cuman dengan satu orang aja deh lah yang ditangkap lah yang ditangkap tiga pengacaranya yang punya pekarah panitra pengganti dari pengadilan itu dan hakim hitong hidayat tadi itu lah tiga-tiganya ditangkap semua ya dan ketangkap juga ada uang tunai 140 juta katanya itu sebagai uang muka untuk putusan yang diambil memenangkan pengacara oknum tadi itu konon yang didanjikan ini betul atau tidak ini belum terbukti ya tapi konon satu setengah miliar ya itu uang terima kasihnya tapi ada peristiwa yang luar biasa itu pada saat KPK melakukan konferensi pers itu hakim kita yang namanya hitong hidayat tadi itu tiba-tiba berbalik badan mengatakan apa yang dikatakan tadi itu oleh petugas KPK ya itu adalah satu kebohongan saya tidak pernah menjanjikan apa-apa begitu nah ini baru pertama terjadi ya nah nanti tinggal dilihat nanti di pengadilan gimana nanti katanya KPK juga kalau tidak ada bukti dia tidak mau nangkep apalagi dua bukti yang cukup wah sudah ditangkep ini ya dan ini nanti kita lihat ya boleh-boleh aja membela diri latar belakang hakim ini seperti apa sih om Bob kok bisa ditangkep ya ternyata setelah ada kejadian OTT tadi itu biasanya OTT kan ditakuti sama pejabat-pejabat ya termasuk sekarang ini pengadilan yang di Surabaya ini ya hakimnya ini ya oknum ya oknum hakim ya hakim itu bagus tapi oknum hakim ini jangan bahaya ya itu diselidiki ternyata hakim hitong hidayat ini ternyata dulu sudah pernah punya track record yang jelek ya dia pernah kalau tidak salah itu dia menjadi hakim di Bandung kemudian terlibat masalah yang putusannya itu kontroversial terus dia dipindah putasi menjadi hakim non-palu artinya hakim non-palu itu hakim yang tidak mengadili persoalan jadi dia tidak bisa memberi putusan sebagai seorang hakim hakim itu kan dianggap mewakili Tuhan ya untuk menentukan siapa yang benar siapa yang salah dan putusannya dia itu kan subjektif yang dianggap objektif ya jadi sama sekali tergantung dari kepiawaian atau wisdom dari hakimnya tadi gak cuman itu dia punya trikot bahwa dia pernah membebaskan kalau gak salah itu ada dua narapidana korupsi yang diputus bebas seru ya jadi hakim yang mempunyai trik-rikot kayak begini dan sudah mendapat sanksi yaitu menjadi hakim non-palu kok ya bisa dianggap lagi menjadi hakim palu dan di kota Surabaya yang menjadi kota nomor dua besarnya di Indonesia kalau kota makin besar kan urusan makin banyak nah sekarang kalau hakim yang maaf sudah punya trikot yang jelek trikot yang jelek itu kan punya jalan hitam yang dulu lah ya garis hitam ya itu kok bisa dianggap hakim lagi ini juga harus diusut ya katanya pengadilan itu tempat mencari keadilan lah kok ini yang menjadi hakim itu punya trik-rikot yang sudah tidak adil nah ini yang salah sapa apakah jangan-jangan hakim hitong hidayat ini punya hubungan khusus dengan bagian oknum pejabat yang menentukan siapa-siapa yang bisa dijadikan hakim yang megang palu lagi ya ini memang harus diusut tuntas dan harus betul-betul kasus ini dibuka secara transparan agar jangan terjadi lagi paling sedikit kalau sudah ada trik-rikot yang jelek janganlah dijadikan hakim pegang palu lagi ya sebetulnya kalau sudah trik-rikotnya jelek ya jangan dipindah tugaskan menjadi hakim di lembaga pengadilan yang lebih tinggi walaupun tidak pegang palu mestinya ya dipecat ya kalau tidak ada bukti yang konkret banget ya itu tidak bisa dipenjara ya dipecat bahwa konditornya kurang baik seperti itu agar supaya dunia pengadilan di Indonesia ini makin lama makin bagus dan mendapat kepercayaan dari publik jangan sampai muncul jangan berperkara lah kalau berperkara itu misalnya kita kehilangan kambing kalau berperkara kehilangan sapi ini kan konotasi yang sangat jelek ya malu kita mempunyai pengadilan yang penuh dengan oknum-oknum korup seperti ini oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama om Bob sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati terima kasih